Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan angka kasus COVID-19 di Indonesia hanya naik 4-5% dibandingkan dengan puncak kasus COVID-19 sebelumnya. Dirinya menambahkan kenaikan tersebut dikarenakan adanya varian Omicron BA.4 dan BA.5 yang telah mendominasi di populasi virus sehingga terjadi penurunan kasus. Padahal sejumlah negara kasusnya naik hingga 30% karena varian ini. Lalu mengapa kasus COVID-19 di Indonesia bisa melandai dengan jumlah kasus yang jauh lebih rendah? Salah satu hal yang menjelaskan adalah karena memang sero survei terakhir di bulan Maret menunjukkan antibody kita masih tinggi. Jadi kalau Desember kita sero survei antibody-nya sekitar 400-500an itu sudah dimiliki oleh 88% populasi. Di bulan Maret kemarin kita sero survei 99% populasi sudah memiliki antibody di level 3.000-4.000an jadi jauh lebih tinggi. Menkes Budi Gunadi mengatakan dari sero survei pertama kemudian kedua menunjukkan bahwa populasi sudah memiliki antibody yang tinggi. Dalam konferensi persnya pagi ini Menkes Budi juga mengatakan sero survei akan kembali dilakukan mulai hari ini hingga satu bulan ke depan. Hal tersebut sebagai upaya pemerintah supaya dapat mengambil kebijakan yang tepat mengenai protokol kesehatan juga vaksinasi. Menkes juga mengingatkan perihal himbawan Presiden Jokowi bahwa semua masyarakat tetap harus waspada menghadapi kenaikan kasus di negara-negara lain di dunia karena pandemi ini belum selesai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.